Pemirsa dipicu kotoran hewan, seorang warga di Cengkaring, Jakarta Barat, nekat memukul tetangganya hingga tewas. Aksi pemukulan terekam kamera pengawas yang sekaligus menjadi bukti tindak penganiayaan yang mengakibatkan seseorang tewas. Luasan kotoran hewan berujung kematian tersaji dalam gerbek on location. Siapa sangka perkara kotoran hewan peliharaan? Seorang pria tega menganiaya tetangganya sendiri. Berawal dari anaknya korban yang berinisial GA membawa anjingnya jalan-jalan keriling komplek di Tosambi Baru. Berawal dari anaknya jalan-jalan keriling komplek di Tosambi Baru. Siapa sangka perkara kotoran hewan peliharaan bisa menyebabkan seseorang meregang nyawa. Insiden ini terjadi di kawasan Cengkaring, Jakarta Barat. Seorang pria tega menganiaya tetangganya sendiri. Usai terlibat adu mulut, percekcokan di antara keduanya. Korban yang dianiaya sempat terjatuh dan pingsan. Dilarikan ke rumah sakit akibat luka serius di bagian kepala. Namun sayang, nyawa korban tidak tertolong. Jadi awal mula kejadiannya ini kami mendapatkan laporan dari warga. Adanya pengeneyaan yang terjadi di mana itu oleh pelaku atas inisial JAG terhadap korban AH. Terima kasih. Berawal dari anaknya korban yang berinisial JA membawa anjingnya jalan-jalan keliling komplek di Kusambi Baru. Ketika akan anjing tersebut membuang mau membuang hajat, pelaku ini melihat dan menegur. Mungkin di situ anaknya merasa sedikit terintimidasi ataupun tidak suka dengan teguran dari pelaku ini. Akhirnya dia mengadu ke orang tuanya. Dan memang mungkin itu kejadiannya tidak tepat di rumah pelaku. Tetapi pada saat si hewan ini mau membuang hajat, sudah ditegur dan anak korban itu membawa agak ke pinggir. Dan setelah hewan tersebut buang hajat, itu juga sudah dibersihkan oleh anak dari korban. Nah orang tuanya juga akhirnya datang ke rumah pelaku. Sehingga dari pelaku sendiri merasa emosinya meluap. Dengan adanya kejadian tersebut, ditambah lagi dengan orang tuanya mencoba klarifikasi. Tapi dengan omongan yang mungkin kurang enak didengar. Sehingga juga antara pelaku dan korban ini sama-sama emosi keduanya. Terima kasih telah menonton! Korban ini umurnya 69 tahun. Dan juga pelaku ini juga mantan, punya basic bila diri lah. Ya mengakibatkan korban ini dipukul sekali, jatuh. Dan dari keterangan sakses di TKP, kemungkinan dari korban ini terbentur kepalanya. Dari keterangan yang kita dapatkan bahwa ketika pelaku berhasil memukul korban, pelaku waktu itu emosi dicampur dengan rasa, Wih, bangga saya udah mukul dia nih. Terdengar selentingan ucapan seperti itu oleh warga sekitar. Menurut pengurus RT2 yang pernah dimintakan, dia mau naruh ini di tembok sini, di orang rumah. Ya, tetapi tidak dilayani oleh pemilik rumah dan pengurus RT2. RT2 senangpam warganya, lanyain begini ya? Enggak. Pelaku sendiri pun pada saat dilakukan penangkapan memang dia tidak ada perlawanan. Dan dia juga bilang, saya tidak menyangka pak bahwa bakal terjadi sampai seperti ini, korban meninggal dunia. Terima kasih.